Ya, teman-teman semua yang saya sayangi, saya El Asamau, saya baru difonis menderita atau positif COVID-19, Corona, yang lebih dikenal. Mungkin tadi banyak sekali teman-teman atau keluarga, kakak adik yang menelpon, konfirmasi secara langsung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kronologisnya seperti apa sehingga saya sampai terpapar virus Corona dan apa saja yang saya lakukan selama ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Prof. Yohanis Kupang karena perawatnya luar biasa, dokter-dokternya bekerja dengan maksimal. Saya waktu dari pertama sudah merasakan keramahan dan profesionalisme dari dokter-dokter tenaga medis yang di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya sebenarnya kondisi sekarang ini sangat stabil karena gejala-gejala yang muncul pada penderita atau suspek itu, seperti kita ketahui mereka mungkin merasakan demam dan lain-lain. Tetapi saya puji Tuhan dalam kondisi yang prima. Nah, teman-teman semua saya dari Alor dan sementara ada kegiatan persiapan untuk studi lanjut di Yogyakarta. Tetapi waktu keberangkatan kami ke Yogyakarta itu sebelum ada larangan atau semacam informasi resmi dari WHO untuk tidak beraktifitas dan lain sebagainya di luar rumah. Nah, sehingga waktu itu bulan lalu tepatnya tanggal 1 Maret atau tanggal 1 Maret saya sudah ada di Yogyakarta dan kelas pertemuan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dan satu minggu setelah di Yogyakarta itu kami ada dipanggil untuk kegiatan di Jakarta. Nah, selama kegiatan satu minggu di Jakarta ini kemungkinan besar saya terpapar di sana dan itu berlangsung dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Maret. Nah, tanggal itu saya merasa bahwa kondisi tubuh saya itu tidak berubah karena memang waktu dari Alor pun juga saya sering meriang karena mungkin kelelahan dan saya sedikit bermasalah dengan lambung, asam lambung. Sehingga saya merasa itu memang asam lambung. Sehingga kondisi tidak berubah, saya tetap meriang, badan sakit, dan itu berlanjut sampai kegiatan di Jakarta itu. Nah, pas ketika ada di Jakarta, kami diinformasikan setelah tanggal 15 itu bahwa semua kegiatan harus dihentikan dan kegiatan yang ada di Yogyakarta itu juga dipindah menjadi online. Sehingga kami tidak ke kelas dan saya mengambil keputusan untuk kembali ke Kupang saat itu. Tetapi karena saya belum merasa bahwa ini menjadi ancaman tersendir untuk saya, saya coba mengambil keputusan untuk pulang ke Kupang. Kenapa? Karena ya riwayat sakit saya tadi bahwa memang saya harus mendapat penanganan kalau kembali ke Kupang, istri bisa atau mertua bisa siapkan makan, minum, dan pengobatan di rumah. Nah, sehingga saya mungkin bisa lebih cepat pulih untuk ketika saya ada di Kupang. Dan saya tanggal 15, tanggal 18 Maret sebelum ke Kupang itu saya singgah di Bali. Di Bali karena ada bertemu saudara, sudah lama sekali tidak ketemu, mereka menjadi kakak saya yang saya harus ketemu saat itu. Dan waktu itu belum ada tanda-tanda sama sekali bahwa saya terpapar. Itu tanggal 18. Dan tanggal 22 saya ke Kupang. Tanggal 22 saya ke Kupang dan kondisi tidak ada sama sekali merasa hal-hal yang aneh terhadap diri saya, meriang-meriang masih sama. Sehingga setibanya di Kupang, oh iya selama dari Jakarta itu saya menjaga diri betul-betul. Saya tidak bersalaman dengan orang, saya cuma pakai siku kalau terpaksa, saya jaga jarak, saya pakai masker, bawa hand sanitizer, dan juga saya cuci tangan. Saya menjaga untuk tidak meraba mulut, mata, dan lain sebagainya. Dan ketika sampai di Kupang, itu saya isolasi diri. Di dalam kamar, sejak tanggal 22 hari Minggu, itu saya di dalam rumah, tidak keluar-keluar. Jadi di rumah, tetapi di kamar, saya kamar di pisah, makan minum saya tersendiri, tidak ada yang masuk ke kamar. Lalu saya coba untuk mengerjakan beberapa hal yang saya senangi, mendengar musik, membaca, sempat juga menulis buku dan sampai selesai. Karena saking lamanya saya di kamar, dan saya tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi dalam diri saya. Sehingga kami coba, saya coba isolasi diri dulu, tetapi pada saat sekitar tanggal 26-25, itu saya mendengar bahwa satu teman kami yang di Jakarta, kegiatan, itu PDP. Dan dia positif, sehingga itu mendorong saya untuk segera ke rumah sakit dan periksa. Jadi saat itu tanggal 27 Maret, saya langsung ke rumah sakit umum, disana sudah ada posko saat gas disana, saya diambil darah, dan juga diambil, saya swab, swab, dan saya diperbolehkan pulang, dikasih obat. Mereka janjikan dari tanggal 27, itu tanggal 4 hari Sabtu kemarin, itu harusnya hasil sudah ada, suatu minggu di telpon. Tetapi selama saya tunggu, di dalam masa isolasi itu saya tidak keluar-keluar, tetapi kok lama sekali hasilnya belum keluar. Padahal itu sudah dari tanggal 27, dan tidak keluar-keluar, saya tunggu sampai tadi tanggal 9, dari tanggal 27 sampai tanggal 9, baru saya dikasih informasi bahwa saya positif. Dan saya rasa ini agak terlambat untuk menyampaikan ke saya, karena ini jadwal waktu sudah terlalu lama, sejak dari Jakarta, itu sampai di Kupang, itu dihitung, atau dari Bali, itu bahkan dihitung sudah hampur 20 hari lebih. Saya ada di luar, puji Tuhan, saya kondisi stabil, saya telpon kakak yang saya ketemu disana, orang-orang yang saya ini semua dalam keadaan stabil, puji Tuhan. Dan kembali lagi, saya menunggu ini seperti lama sekali. Jadi 2 hari, 3 hari lalu, saya kayak mengambil kesimpulan sendiri, saya tidak kenapa-kenapa. Karena hasil tidak keluar-keluar, saya sempat berpikir bahwa hasil saya negatif, sehingga tidak ditelepon oleh pihak rumah sakit. Dan saya sudah sempat keluar, saya jaga jarak tetap, saya pakai masker, ketika keluar saya pakai insanitaser, dan lain sebagainya. Saya tidak kontak dengan siapa-siapa. Mungkin dekat, berdiri dekat, tetapi mau berjabatan tangan atau apa, tidak sama sekali. Sehingga, saya tadi baru ditelepon untuk datang, swab untuk yang kedua kali, dan dinyatakan positif corona. Suatu hal yang saya tidak pernah bayangkan, bahwa ini akan terjadi di saya, apalagi kita tahu bahwa NTT ini menjadi provinsi yang belum terpapar sama sekali. Dan ketika saya disampaikan oleh dokter bahwa saya positif, dokter sampaikan saya hari pertama, ini rambut saya juga belum digunting karena di dalam rumah saja, biasanya pendek, tapi ini sudah panjang sekali. Dokter sampaikan bahwa saya orang pertama yang dinyatakan positif corona. Dan saat itu saya langsung diminta untuk isolasi di rumah sakit, ada di rumah sakit umum daerah. Dan istri saya, keluarga, di rumah, puji Tuhan sekali lagi, karena semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ada gejala apapun itu, tetapi mohon doa semua, semuanya baik-baik saja. Karena saya sebagai orang yang ada di luar, terus kembali ke NTT, ini karena suatu keharusan. Saya harus kembali karena posisi saya sakit di sana, dan sakit itu sudah terbawa dari alor sebenarnya. Dan saya coba cek juga di Siloam, dan di sana ternyata saya negatif untuk tipes. Tetapi gejala itu saya rasakan terus, sehingga ini bukan hal baru untuk saya. Termasuk saat ini juga tetap badan tidak enak, tetapi ini hal yang sama yang saya alami sejak masih dari alor kemarin. Dan kembali lagi kenapa saya harus pulang, saya harus mendapatkan pengobatan, perawatan dari keluarga, sehingga makan saya stabil. Karena kalau lambung makan tidak stabil, apalagi di Jogja semua sudah lockdown dan susah untuk mencari makan, apalagi untuk saya yang sendiri, mungkin ada kesulitan tersendiri untuk saya. Dan juga saya melihat banyak teman-teman yang, ya kalau mahasiswa misalnya masih mendapatkan tunjangan atau kiriman dari orang tua, mungkin bisa bersabar. Yang dalam kondisi sehat, tolong, karena kita pulang pun juga kita harus tinggal di dalam rumah selama 14 hari paling kurang. Jangan kita mengambil keputusan untuk langsung pulang, karena risikonya sangat besar sekali. Dan untuk bos sodara, teman-teman di luar yang memang saya sempat ketemu yang di Bali ada sodara saya, dia terkena dampak betul-betul. Dia seorang driver untuk grab dan sepi, dia tidak bisa makan, kos-kosan tidak bisa dibayar. Dia bilang, kakak, kakak L ini kalau saya di Bali terus, saya bukan mati karena corona, tetapi mati karena kelaparan. Jadi saya harus pulang rumah. Saya bilang, oke pulang tetapi ingat, hati-hati. Karena kita tidak mau seperti apa lagi kita buat. Untuk itu teman-teman yang lain, mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan, Orang yang mau pulang itu memang ada berbagai banyak alasan. Bukan karena mereka ingin mau pulang secepatnya, karena ada liburan, ambil kesempatan, tidak. Karena ada beberapa faktor personal yang mungkin tidak diketahui oleh semua orang. Sehingga tolong dimaklumi, tetapi saya ingin berpesan supaya mereka itu juga tetap harus hati-hati. Jujur sampaikan ke medis, ketika sampai langsung lapor dengan kesadaran penuh untuk isolasi diri, menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal sendiri dengan baik, sehingga tidak membahayakan orang lain. Kalau bisa tinggal di luar, tetap bertahan, please bertahan dulu. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa untuk teman-teman yang sempat bersentuhan atau berinteraksi dengan saya, saya tahu bahwa teman-teman pasti kaget semuanya. Saya juga kaget sekali tadi. Tetapi, saya coba berpikir, kenapa sudah hampir 20 hari ini saya masih dalam keadaan stabil, karena aktivitas selama 20 hari ini saya bawa dengan hal-hal yang positif. Segala hal tentang stres dan lain-lain, saya coba buang, saya mendengar musik, dan saya membaca, saya menulis, saya coba ikut kegiatan-kegiatan untuk penggalangan dana untuk COVID dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini sangat membantu sekali. Sehingga untuk kita mungkin tidak harus takut, waspada wajib, kita harus menjaga, karena kita bukan menjaga diri kita, kita harus menjaga para medis, semuanya kita saling menjaga. Tetapi, namanya virus yang tidak terlihat ini bisa terpapar kapan saja. Dan dia tidak, tanpa, kalau saya kasusnya, tanpa disengaja, tanpa saya sadari, tanpa bermaksud apa-apa. Dan saya merasakan ini, sehingga, saya mengalami ini, sehingga saya mohon dukungan. Dukungan dari semua keluarga, teman yang nonton video ini. Tolong dukung penderita atau suspek COVID-19. Karena apa? Dukungan itu penting sekali. Jangan sekedar telpon, tanya, sakit apa, rasa apa. Karena, teman-teman, para medis ini sudah cukup baik, mereka sudah terlatih untuk menangani para pasien. Sehingga, ketika teman-teman menunjukkan simpati atau rasa sayang, saya tahu banyak sekali di luar yang menyayangi saya, keluarga kami, dan akan memberikan simpati. Tetapi, saya punya request. Yang pertama, jangan tanya kondisi saya. Karena sekarang, teman-teman lihat, saya sehat-sehat saja, rasa meriang, tapi ini sudah dari alor, waktu 2 bulan yang lalu. Ini masih terbawa terus. Saya sehat-sehat saja, tolong jangan tanya bagaimana kondisi, karena saya baik-baik saja. Tetapi, saya minta, kalau mau kontak saya, kalau telpon mungkin saya tidak angkat, karena saya harus istirahat, tetapi berikan kata-kata yang memotivasi saya. Saya tidak nanya kalau saya bisa request hal-hal apa yang menjadi kesan positif, yang baik dari saya selama ini untuk teman-teman, kenalan semua. Sehingga, saya termotivasi untuk bisa sembuh. Dengan imun yang baik, dengan makan yang baik, saya bisa pulih, dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk yang lain juga. Untuk itu, teman-teman, terima kasih. Sudah banyak yang telpon, saya tidak tahu. Harusnya dirahasiakan. Tetapi, dari jam 4 sore sampai jam, sekarang jam 11, mau jam 12 ini, banyak sekali yang menghubungi saya. Saya tidak tahu mereka dapat informasi dari mana, bahkan kakak saya di Bali, semua istri ditelepon, ditanya, posisi di mana. Terima kasih banyak, karena itu sudah sangat membantu kami dengan menunjukkan perhatian Bapak Mama semua. Tentunya, karena ada kewaspadaan juga. Tetapi, saya mohon sekali, tolong kasih kami support. Kasih kami support, please. Bapak Mama yang suka melawak, berikan kami yang penuh dengan humor, sehingga kami terhibur, dan kami bisa pulih dengan sendirinya. Mohon doanya juga, tolong mendukung, tetap waspada, dimanapun, karena saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi di diri saya. Tuhan Yesus luar biasa, baik sekali, dan saya mengetahui hasilnya walaupun terlambat, tetapi saya mengetahui dan bisa mendapat penanganan. Sekarang, saya lagi di isolasi. Saya akan tetap menunggu hasil sambil melakukan beberapa aktivitas. Saya akan tetap berkomunikasi dengan teman-teman semua juga, tetapi tolong supaya jangan sampai, kalau menghakimi mungkin tidak, tetapi menanyakan hal-hal yang akan menjurus kepada saya untuk berpikir, dan saya akan stres, termasuk keluarga saya. Tolong dukungannya, saya sekali lagi minta berikan hal-hal yang menjadi kesan baik untuk Bapak Mama, teman-teman, kakak adik yang mengenal kami secara personal, yang pernah ketemu di manapun itu. Tolong bisa WA, bisa melalui Facebook, atau melalui video ini, bisa mengiripkan suatu nada positif, sehingga kami bisa cepat pulih. Karena sejujurnya, kami ingin sekali berbuat banyak, kami ingin sekali berbakti, tetapi kondisi seperti ini semoga menjadi pelajaran untuk semua. Yang paling terakhir, tolong ikuti anjuran pemerintah, teman-teman. Tolong sekali, pakai masker, wajib kemanapun keluar, jangan bilang, oh itu ada di Jawa, ada di luar, sekarang di NTT ada, dan tanpa saya, ini bukan hal yang saya inginkan, tetapi terjadi di saya, saya mohon teman-teman pakai masker, selalu cuci tangan, tinggal di dalam rumah, keluar untuk kempen-penting-penting. Kita tidak tahu di luar sana siapa yang sudah kena, karena pasti ada saja yang sudah kena, tetapi mereka tidak tahu. Ini ada di NTT, ada di Kupang sekarang, tolong Bapak Mama bisa untuk mendengar ini teman-teman semua, dan menjaga diri keluarga masing-masing. Demikian, terima kasih banyak, mohon doanya, selamat malam, oh iya, selamat merayakan Pasca untuk umat Kristiani yang akan melaksanakan hari Raya Pasca, Jumat Agung besok, tetap waspada, dan sekali lagi ikuti anjuran pemerintah. Selamat malam, salam.